Intro Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi bersama channel saya ya Ujang Berbes Kali ini Ujang Berbes akan membagikan sebuah video Yaitu video apa sih bang? Perbedaan atau apa ya namanya Bagusan mana sih untuk PS2 baru namun repurbis Atau PS2 Second Oke ini ada salah satu subscriber saya memberikan pertanyaan yang sangat bagus Yaitu di akun channel Putu Channel 16 Terima kasih buat mas atau bang Putu Channel 16 memberikan pertanyaan ini ya Sobat Pro Saya akan jabarkan Oke Sobat Pro dimanapun Anda berada yang baru lihat muka saya Atau baru lihat nama channel saya Silahkan tinggalkan like dan subscribe-nya Supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya Oke Sobat Pro dimanapun Anda berada Langsung aja ke videonya Cek Yeah Oke langsung aja ke videonya Nah saya tegaskan ya Sobat Pro ya Pada dasarnya PS2 itu tidak ada yang baru ya Sobat Pro ya Jadi semua PS2 yang beredar sekarang Maupun di toko maupun dijual beli marketplace toko online Semuanya itu second ya Sobat Pro ya Kenapa sih bang karena Sony itu sudah tidak mengeluarkan PS2 tentunya Sobat Pro ya Jadi Sobat Pro dimanapun Anda berada jangan bingung-bingung Sobat Pro ya Semua tergantung dari Sobat Pro Apabila Sobat Pro punya uang di bawah 500 Sobat Pro belilah PS2 second ya Dijual beli banyak kok atau di marketplace itu banyak Sobat Pro Sobat Pro tinggal cari aja Harganya berapa sih bang? Harganya itu 200 sampai dengan 500 Itu tergantung pertama itu kondisi Kemudian kelengkapan dan kemudian seri dari PS2 tersebut ya Sobat Pro ya Nah kekurangan dari PS2 second Sobat Pro biasanya tidak mendapat garansi setelah Sobat Pro beli ya Sobat Pro ya Tergantung kesepakatan juga sih antara pembeli maupun penjual Seperti itu ya Sobat Pro ya Apabila Sobat Pro beli PS2 baru maupun PS2 baru repubris Sobat Pro itu akan mendapat garansi biasanya ya Sobat Pro akan mendapat garansi toko biasanya ganti mesin Kalau memang ada kerusakan sebelum perjanjian yang ditentukan Contohnya biasanya 1 bulan Sobat Pro ya Jadi Sobat Pro apabila Sobat Pro punya uang lebih Sobat Pro beli PS2 baru namun repubris di garis miring ya Sobat Pro ya Garis miring atau garis bawah intinya PS baru namun repubris Sobat Pro sama-sama second Bedanya itu di casing Casingnya itu seperti baru kemudian ada dusbuknya juga baru Dan setiknya juga masih mengkilap-mengkilap seperti itu Sobat Pro Kabel-kabelnya juga baru Namun dalamnya sama saja Sobat Pro ya itu second Ya jadi semua tergantung dari Sobat Pro Balik lagi ya jangan bang bagusan mana sih Kalau menurut saya sih tergantung dari uangnya Sobat Pro Apabila Sobat Pro punya uang di bawah 500 Sobat Pro belilah PS2 second dijual beli maupun marketplace Seperti itu ya Sobat Pro atau teman Sobat Pro punya PS2 second belilah Sobat Pro ya Namun kalau Sobat Pro punya uang di atas 500 Biasanya kan untuk daerah saya itu PS2 yang baru dari semiring repubris Itu Sobat Pro dengan harga sekitar 700 sampai dengan 1 juta tergantung kapasitas memorinya atau gigabitnya Sobat Pro ya Oke jadi Sobat Pro balik lagi keputusan ada di Sobat Pro Namun saya apa yang namanya tegaskan PS2 baru atau repubris Sobat Pro belinya di toko wilayah kalian atau toko game terdekat Supaya apa bang? Supaya Sobat Pro apabila mengalami kerusakan sebelum 1 bulan Sobat Pro bisa mengklaim garansi Biasanya Sobat Pro di toko game itu Sobat Pro kalau beli PlayStation itu mendapat garansi ya Biasanya toko-toko yang sudah recommended itu biasa memberikan garansi mesin Ganti seperti itu ya Dengan ketentuan, ketentuan dan syaratan ketentuan Seperti itu ya Sobat Pro ya Jadi itu aja yang bisa Ujang Berbeskan Berbes, jelaskan ya tentunya Sobat Pro ya Terima kasih buat Bang Putu Channel atau Mas Putu Channel 16 yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus Yaitu saya sudah jabarkan ya Sobat Pro ya Apabila Sobat Pro punya uang di bawah 500 silahkan beli PS 2 second Namun dilihat dulu ya Sobat Pro ya Kondisi, kemudian kelengkapan, dan kemudian serinya Oke Bang, seri yang bagus, yang paling mana? Menurut saya, biasanya saya beli itu seri 500001 Yaitu 500001 Namun saya biasa sebut, di saya disini itu seri 5000 Supaya gampang, soalnya kosong-kosongnya banyak Jadinya saya bilang itu 5000 saja Kenapa sih Bang? Karena seri tersebut, seri 5000 Itu seri terakhir dari PS2 yang dikeluarkan Sony Jadi umurnya masih muda Bisa dilihat Umur tidak membohongi ya Sobat Pro ya Namun balik lagi ya Sobat Pro ya Apabila penggunaannya kurang bagus ya Tetap aja, cepat terus Namun seri paling muda itu seri 500001 Atau 500001 Diasa saya sebut 5000 Oke itu aja yang bisa Ujang Berbes bagikan Apabila Sobat Pro belum mengerti Sobat Pro bisa tinggal komen di video saya ini ya Sobat Pro Oke itu aja dari Ujang Berbes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!